Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali bersama saya, Julio Wicks, dalam video lain, bagaimana mendapatkan Grottokens di Neo System 2016. Grottokens adalah kuransi yang diambil pada March 30, 2014. Mereka hanya dapat diambil apabila banyak pemain mengenai dunia Anda. Atem ini tidak bisa diberikan atau diberikan. Maksudnya, mereka tidak bisa diberikan ke pemain lain. Grottokens dapat dipergunakan untuk membeli hal-hal di Grottokens. Juli 26, 2016 di Newsroom Forum, Haimemu telah menunjukkan bahwa sistem Grottokens akan berubah pada September. Seperti dia berkata di forum, Grottokens adalah eksperimen yang terlihat terlalu buruk. Maksudnya adalah untuk mendapatkan orang-orang membuat Grott Worlds sejak mereka tahu mereka harus menyebutkan orang-orang ke dunia mereka untuk mendapatkan tokens. Seperti itu, Grottokens tidak bisa mendapatkan oleh seberapa banyak pemain di dunia selanjutnya. Sistem Grottokens akan dan akan berubah disebabkan dunia. Dunia yang membuat pemain mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari dunia. Meskipun dengan sedikit kecil, Anda bisa membuat dunia. Ini adalah salah satu sebabnya. sebabnya, mengapa bisa mendapatkan dan mengucapkan untuk sistem Ceng. Dan di video ini, karena banyak orang bertanya saya bagaimana saya mendapatkan Grottokens dalam sistem baru. Untuk Anda tahu, saya tidak pernah menyebutkan tentang sistem Grottokens baru. Seperti kita tahu, saya membuat video tentang sistem Grottokens baru dan saya mengatakan, kita harus membuat dunia yang hebat untuk mendapatkan Grottokens. Bukan hanya dunia yang akan membawa banyak orang yang datang ke sana. Saya mendapatkan 200 Grottokens saat sistem baru dan saya mempunyai sebuah Ceng. Saya mendapatkan 4 hingga 5 Grottokens setiap hari di game baru. Dan tidak susah seperti yang Anda pikirkan. Jadi, ini adalah trick original saya bagaimana saya mendapatkan Grottokens. Nomor 1, membuat dunia yang baik. Anda membuat dunia yang baik. Seperti saya, saya melakukan ninja parkour saat membuat sistem Grottokens yang akan merasak. Jadi, Anda bisa melihat dunia saya. Bagaimana membuat dunia kami? Dan ya, kita harus membuat dunia yang baik. Yang membuat orang lain menikmati. Dan mereka akan menerbitkan dunia kita. Nomor 2, mencari dunia yang baik. Anda membutuhkan dunia yang baik untuk mengingat. Tetapi, itu hanya pilihan. Ini bukan hal penting. Yang baik yang baik adalah lebih penting daripada dunia. Nomor 3, tidak pernah mencari atau mencari dunia Anda. Contohnya, saya mempunyai dunia parkour. Dan saya mengatakan itu mempunyai harga yang benar. Tetapi saya tidak pernah mengatakan harga yang benar. Saya hanya mengatakan, memperbaiki harga. Dan itu lebih baik daripada harga. Jadi, orang akan mempercayainya. Dan mereka akan mencari tentang mempunyai waktu yang baik. Bukan award. Tidak pernah membangun kata skam. Atau mereka akan menerbitkan Anda. Nomor 4, selalu mengingatkan mereka untuk menerima dunia Anda. Buat panggilan yang mengingatkan mereka untuk menerima dunia Anda. Saya sugerikan Anda membuat panggilan yang unik. Yang dapat mengingatkan pelajar Anda untuk menerima dunia Anda. Nomor 5, Buat panggilan kecil untuk menerima dunia. Kadang-kadang, ketika saya mempunyai item yang unik. Saya akan melakukan panggilan kecil yang mengingatkan mereka untuk menerima dunia kita. Tapi, tolong jangan menerima dunia. Atau Anda akan mendapatkan karma. Nomor 6, Tanya teman Anda untuk menerima dunia Anda. Ini adalah tips yang mudah. Anda tidak perlu menerima apa-apa. Anda bisa tanya teman Anda untuk menerima dunia Anda. Nomor 7, Menerima kategori low competition. Jika Anda lebih efisien. Saya sugerikan Anda membuat kategori kecil yang kecil. Seperti... Roleplay. Atau kategori low competition. Kategori low competition. Contohnya, Di dunia saya, Juliwix, yang saya kategorikan sebagai roleplay world. Karena kategori ini adalah low competition. Jadi, saya bisa cepat mendapatkan rank dari kategori ini. Nomor 8, Menerima atau menerima komunitas raters. Saya mendengar beberapa orang menggunakan trik ini untuk menerima ranking world. Mereka menerima dunia lain, Jadi mereka bisa terus mendapatkan kategori dari kategori ini. Tapi, Saya tidak pasti, Apakah ini illegal atau tidak. Tidak terkomendasikan untuk melakukan ini. Nomor 9, Menerima kategori dari crazy gym. Cara lain adalah melakukan kategori dari crazy gym. Dan banyak orang tahu tentang itu. Jadi, Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentangnya. Jadi, So guys, Itulah yang saya bisa beritahu kepada anda. Yang mana yang favorit anda untuk mendapatkan kategori? Biar saya tahu dengan komentar di bawah. Jika anda menikmati, Tolong klik like button dan subscribe Untuk memberikan saya beberapa penghargaan. Terima kasih telah menonton! See you in another video. Give the shoot, Boom Boomo! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye! Bye!